oke teman teman ini dia meja kerja saya yang berantakan di ini ya disini saya memasang lampu otomatis jadi jika saya duduk disini maka lampunya otomatis akan aktif nah ini jaraknya cuma 100 cm saya dari maksudnya jarak 100 cm saya dari meja maka lampunya hidup tapi kalau lebih lampunya mati ini saya berada di lebih dari 100 cm jadi lampunya mati nah coba saya datangi meja saya dan berada di 100 cm saya duduk disini nah lampunya otomatis akan hidup gitu lampu kerjanya langsung hidup nah coba lagi jika saya pergi dari sini ini dia sensornya saya pergi dari sini melebihi dari 100 cm maka selama 5 detik lampu akan mati ya dari tadi 5 detik maka lampu akan mati tapi saya datang langsung hidup gitu jaraknya jaraknya 100 cm langsung datang langsung hidup tapi kalau saya bergerak pergi selama 5 detik lampunya akan mati sekali lagi kita coba saya pergi ya langsung mati gitu ya teman-teman ya cara membuatnya saya tunjukkan dulu ya nah di video selanjutnya nah benda-benda yang kita butuhkan hanya 3 ini teman-teman nah ini dia Arduino Arduino Uno 1 baru sensor jarak atau ultrasonic 1 buah sama relay 1 buah karena kita akan mencolokkannya ke listrik listrik ya teman-teman ini dia pakai listrik ini nah ini listriknya juga mati kalau walaupun dia hidup dia mati dia harus menunggu sensor baru bisa hidup nah cara merakitnya gampang teman-teman cuma 3 ini aja bahannya oke kalau saya jelasin sedikit ini dia di sensor ini ultrasonic ini atau sensor jarak ini ada PCC ini trig ini ehu baru ground ada 4 kaki nah nanti di pemasangan saya jelasin terus disini di relaynya ada 3 kaki PCC ground sama in yang PCC untuk 5V groundnya untuk ground yang in ini untuk di program kalau yang tadi yang masuk ke program yang masuk PCC ini 5V ini ground yang masuk ke program ada trig sama echo 2 kaki ini oke nah disini nanti untuk kaki pemrograman ini bebas dimana aja cuma saya nanti menggunakan kaki 3 untuk relay yang disini kita colokin disini di kaki 3 nomor 3 baru yang untuk untuk relay ya kaki yang ini nanti di nomor 3 yang in yang in ini oke di nomor 3 yang ini terus untuk trigger sama echo nya di nomor saya buatnya di nomor 11 sama 12 terus kalau untuk PCC PCC ini juga PCC nya yang ini yang PCC saya masukin di 5V yang ini yang 5V saya colokin disini nanti kedua-duanya dan ground nya yang ground nya kedua-duanya saya colokin ke ground ini ada ground jadi gampang ya cara pemasangannya tapi kalau mau lihat tabel boleh saya tunjukin foto di tabel nya teman-teman ya ini dia fotonya oke teman-teman inilah dia rangkaian nya mau kita buat ya oke ini 3 bahan nya kita sebelum oke oke ya nah ini ada PCC trick echo sama ground nah untuk yang ground ini ya pelan-pelan oke ya untuk ground ini kita hubungkan dengan ground yang ini nah kita masuk hubungan ke sini ke ground ini baru untuk PCC nya kita hubungkan oops sorry oke ya untuk VCC nya kita hubungkan ke 5 volt yang ini 5 volt oke terus untuk trick nya kita hubungkan ke pin nomor 11 sebenarnya pin nomor mana aja bisa cuman karena karena di program kita buat pin nya nomor 11 ya kita harus turutin nomor 11 tetapi teman-teman kalau programnya buat nomor 7 misalnya teman-teman harus buat juga disini ke nomor 7 begitu juga ego nya saya buat di program itu di nomor 12 jadi kita masukin ke nomor 12 yang ini oke sudah selesai untuk sensor jaraknya langsung kita masuk ke sensor ke relay maksudnya oke nah disini ada 3 kaki juga untuk ground sama kita masukin ke ground yang tadi juga ini yang ada disini ini ground oke untuk 5 volt nya juga sama kita masukin oops salah sorry apa ini oke coba lagi ya yang 5 volt nya kita samain juga masukin ke 5 volt yang ini ya oke ground ground nya sama ground oke saya kecilin dulu oke ya nah ini ground nya ke ground juga ini relay nya dari ground ke ground disini juga terus yang 5 volt kemari yang ini 5 volt juga sama sama lokas nya cuman yang membedakan itu cuman di pin nya aja pin trigger ego sama ini signal signal yang ada di relay nah signal yang ada di relay ini kita masukin ke pin nomor 3 karena saya buatnya di pin nomor 3 yang ini kalau teman buat nanti di program pin nomor 4 misalnya disini buat nomor 4 juga seperti itu udah beres itu dia rangkaiannya oke sekarang tinggal teman teman masukin aja nah ini ke listrik nya ke lampunya ini listrik 220 volt jadi sebagai saklar disini jadi teman teman bisa tinggal masukin saja ya ini dari listrik ke lampu lampu kesini ini juga seperti ini ini sebagai penghubung ini yang kosong ini sebagai penghubung nya teman tinggal tarik aja yang dari C sini ke sini terus dari NO ini kesini oke beres udah rangkaiannya sudah terpasang semua ya oke tinggal pemograman saja rangkaian sudah oke oke ini dia programnya dari Arduino ini programnya cuma sedikit ya saya jelasin sedikit aja ini untuk trik pin sama echo ini 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 adalah sensor jaraknya pin dari sensor jaraknya nah di sensor jarak itu kan ada dua pin pin trik sama echo jadi untuk pin trik yang saya kasih di pod nomor 11 echo nya nomor 12 nah ini untuk fold setup setup nya ini di trik pin sebagai output echo sebagai input jadi kalau sensor jarak itu ada dua mata yang satu itu kita buat jadi output yang satu jadi input nah untuk relay nya itu sudah jelas pasti output oke ini untuk program dari dari apa namanya dari sensor jarak nya ini ini programnya nanti teman teman bisa copy aja saya selipkan semuanya di deskripsi ya terus untuk ini serial print sama ya serial print ini fungsinya untuk menampilkan file nya nanti maksudnya menampilkan di monitor jaraknya berapa yang terbaca oleh sensor jarak itu sendiri nanti kita coba ya nah kalau untuk logikanya cuma sedikit seperti ini ini artinya jika jika jarak kurang dari 100 maka relay berdini low low terus kita kasih delay 5000 artinya 5 detik terus jika lebih dari 101 maka relay bernilai high dan kita kasih delay 500 skon setengah detik setengah detik seperti itu nah jika low maka lampu akan menyala jika high maka lampu akan mati jadi artinya jika kurang dari 100 cm maka lampu menyala dan jika lebih dari 101 cm atau sama dengan 101 cm maka lampunya mati seperti itu teman-teman kita coba dulu kita lihat disini nah ini jaraknya terbaca 48 cm 49 cm ini apabila saya dekatin tangan saya ini jadi 8 cm terbacanya 8 cm 8 cm nah saya jauhin lagi sedikit terbacanya 35 cm saya jauhin lagi saya jauhin lagi terbacanya berapa 94 cm nah saya dekatin lagi nah ini fungsinya untuk membaca berapa jaraknya ini yang maksudnya jarak dari sensor itu sendiri ke kita yang dibacanya seperti itu jaraknya berapa cm seperti itu ya ini langsung aja kita masukin programnya ke Arduino supaya bisa dikerjain programnya sudah dimasukkan ya lampu langsung otomatis nah langsung menyala langsung kita cek langsung ya sudah bekerja atau belum jika saya menjauh apa yang terjadi selama 5 detik lampu pasti akan mati jika saya mendekat langsung saja hidup tapi kalau saya menjauh butuh waktu 5 detik nah seperti itu berhasil ini 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 ardoinonya untuk release saya letakkan di atas listriknya oke terima kasih sudah menonton